Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kakak cinta. Kali ini kakak akan mengajak teman-teman belajar tentang binatang air lomba-lomba. Nah, sebelumnya teman-teman bisa menyebutkan dulu ya, apa saja sih jenis-jenis binatang air yang teman-teman ketahui. Iya, ada ikan, ada paus, ada ubur-ubur, lalu ada kurita, lalu ada lumba-lumba, lalu ada juga udang. Nah, kali ini kita akan fokus di pembelajaran tentang binatang air lomba-lumba. Teman-teman bisa lihat ya, di video ini merupakan gambaran atau penampakan dari lumba-lumba. Lumba-lumba itu bernafas menggunakan paru-paru, jadi sesekali dia akan muncul ke permukaan air untuk mengambil nafas. Maka dari itu, tidak heran teman-teman akan sering melihat lumba-lumba lompat-lompat di atas permukaan air. Lalu selanjutnya, apa saja sih bagian tubuh lumba-lumba? Yang pertama, ada lubang sembur yang ada di atas kepalanya lumba-lumba, lalu ada mulut, ada mata, ada sirip, dan juga yang terakhir ada ekor. Selanjutnya, lumba-lumba itu merupakan hewan mamalia, yang artinya berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ketika mempunyai anak, lumba-lumba akan menyusui, sama seperti dengan manusia. Lalu lumba-lumba hidup di air laut dan air di seluruh dunia, yang artinya lumba-lumba bisa hidup di seluruh air di mana saja. Jadi, teman-teman, sekian dulu ya pembelajaran tentang binatang air lumba-lumba. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai jumpa!